Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di Metagliah Dermodramica dan Iginia Di video kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan kita untuk chapter 3 ini ya Volumatic property of pure fluid seperti itu, nah di beberapa pertemuan kemarin kita sudah bahas bagaimana cara menggunakan equation of state kemudian persamaan virial untuk menghitung property dari suatu fluidamurni, entah itu volumenya bisa berupa tekanan, volumen atau suhunya yang terkait dengan EOS itu ya, dimana fungsinya fungsi PVT, seperti itu nah disempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu metode yang lain yang bisa kita gunakan untuk menghitung property volumetrik dari suatu fluidamurni, nah yang akan kita bahas kali ini itu terkait dengan korelasi generalize maaf, yang akan kita bahas pada video kali ini itu tentang ini ya, generalized correlation untuk gas maupun liquid nah, generalized correlation for gas and liquid ini berangkatnya dari suatu variable atau suatu property yang namanya authentic factor yang lambangnya omega, yang bisa kita lihat di appendix apa namanya, appendix B yang juga teman-teman sudah menggunakannya untuk menghitung di persamaan EOS untuk SRK maupun peng Robinson, seperti itu nah disini ada suatu pernyataan ya, di buku Smith Vaness ini ada suatu pernyataan bahwa semua fluidam ya, semua fluidam ketika dibandingkan pada TR dan PR yang sama ya, TR dan PR yang sama ini reduce temperature dan pressure reduce pressure dimana TR itu T per TC dan PR adalah P per PC yang nilai PC-nya itu bisa kita lihat di appendix B TC-nya juga bisa kita lihat di appendix B seperti itu nah disini dinyatakan ketika semua fluidam ya, yang memiliki TR dan PR yang sama nah, itu memiliki nilai dari compressibility factor yang relatif sama nah, yang relatif sama nilainya jadi bedanya nggak jauh seperti itu sehingga penyimpangan terhadap gas ideal itu juga sama nilainya seperti itu jadi disini perbandingannya kita melihatnya adalah pada apa pada TR dan PR-nya pada TR dan PR seperti itu pada TR dan PR-nya nah, disini berarti ya, berarti nilai Z ya, nilai Z ini kan nilai Z kan penyimpangan terhadap gas ideal ya nilai Z-nya itu bergantung pada apa? bergantung pada nilai T ya, pada nilai T nah, nilai T-nya itu nanti akan dikomparasi atau dibagi dengan nilai TC per PC seperti itu ya, jadi variabelnya ya, variabelnya itu adalah T per TC dan P per PC yang disebut disebutkan reduce temperature maupun reduce pressure seperti itu nah ini ya, disini ini dinyatakan bahwa apa ini parameter 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 yang populer yang paling populer yang sering digunakan dalam persamaan generalized correlation tadi itu diperkenalkan oleh Pizzer ya, oleh Pizzer dan Coworker jadi namanya nanti korelasi Pizzer seperti itu nah disini kita lihat ke bawah ya ada pernyataan lagi di bawahnya nanti nah, disini semua fluida yang memiliki nilai dari ascension factor atau omega yang sama ya dan ini memiliki nilai reduce temperature atau TR dan PR yang sama itu akan menghasilkan nilai compressibility factor yang hampir sama juga sehingga penyimpangan terhadap gas idealnya itu juga hampir sama jadi disini ada kebetangan tambahannya yaitu memiliki ascension factor yang sama seperti itu oke nah disini akan kita langsung bahas saja jadi bentuk persamaannya itu sebenarnya gampang bentuk persamaannya itu seperti ini yang diusulkan oleh Fizer dari generalized correlation untuk gas yang diusulkan oleh Fizer untuk menghitung nilai Z dari persamaan PV sama dengan ZRT nilai Znya itu bisa kita cari dengan menggunakan Z sama dengan Z0 plus omega Z1 nah disini nilai omega nya ini yang menjadi salah satu penentu untuk masing-masing komponen sedangkan nilai Z0 dan nilai Z1 itu merupakan fungsi dari TR dan PR seperti itu jadi nilai Z0 nya sama Z1 yang tergantung dari TR dan PR seperti itu nah nilai Z0 dan Z1 itu bisa kita peroleh dari mana bisa kita peroleh dari appendix D ini yang disini jadi teman-teman kalau misalkan buka buku ini dengan menggunakan Adobe Reader atau menggunakan Foxy Reader Anda bisa melihat daftar isinya klik disini bisa ketemu daftar isinya disini kalau mau mencari appendixnya tinggal cari saja appendix D disini ini appendix D ini appendix A appendix B nah disini disini untuk mencari nilai Z0 dan Z1 itu bisa terperoleh di appendix D disini ya appendix D ini untuk Lee Kessler generalized correlation table disini ternyata nilai Z0 nah ini ya nilai Z0 tergantung dari PR sama TR jadi kalau kita punya suatu keadaan di T dan P tertentu yang pertama kita lakukan apa kita menghitung nilai PR dan TR nanti dari PR dan TR itu kita bisa mencari nilai Z0 dan Z1 yang kemudian kita masukkan ke persamaan Z sama dengan Z0 plus omega Z1 kita dapatkan nilai dari Znya seperti itu nah disini tabelnya panjang ini Z0 ini bawahnya ini Z1 nanti bawahnya Z1 ini kembali lagi ke Z0 lagi nah kembali Z0 lagi jadi dicari disesuai dengan nilai TRnya berapa PRnya berapa nah tapi disini dilihat ya jangan sampai anda mencari nilai Z1 tabel Z0 yang dibaca atau mencari nilai Z0 Z1 yang dibaca dibaca dulu ininya judulnya disini nah tapi disini kalau kita lihat misalkan saya ingin mencari nilai Z0 ingin mencari nilai Z0 untuk PRnya itu adalah misalkan 0,75 disini kan ya dan nilai TRnya adalah 0,37 disini nah ini kan kita perlu melakukan interpolasi nah untuk data seperti ini ya tabel seperti ini cara yang interpolasinya seperti apa cara yang interpolasinya itu dapat kita lihat ada disini nah ini cara yang interpolasinya kita pakai persamaan yang ini ya pakai persamaan yang seperti itu eh sorry ini kita pakai persamaan yang ini yang bawah ini ya persamaan yang panjang jadi jadi untuk untuk menginterpolasi mendapatkan datanya tadi ya dari tabel ini dari tabel ini yang nilai dari TR dan PRnya secara eksplisit tidak tertulis disini maka kita harus melakukan interpolasi interpolasinya kita menggunakan interpolasi ini tadi oke seperti itu ya jadi nilai dari Z0 nya tadi ada di nilai dari sini nilai Z0 dan Z1 nah itu bisa kita peroleh dari appendix D tadi nah nanti kalau sudah ketemu Z0 dari appendix D kita masukkan persamaan ini kita dapatkan nilai Z nah untuk mencari V atau P itu tinggal masukkan aja kan dari persamaan PV sama dengan ZRT kalau diminta P nya berapa kita bisa menghitung atau diminta ZM diminta untuk V nya berapa karena P dan T nya sedikit tahu tinggal dimasukkan aja disitu seperti itu oke gampangnya seperti itu sekarang coba misalkan kita ini ya kita praktek aja untuk melakukan satu perhitungan ya satu perhitungan tertentu disini coba saya ambil contoh soal ya nah disini misalkan diminta nilai dari inputannya padahal 510 Kelvin dan 25 bar oke dihitung pakai ideal gas disini dan dihitung menggunakan compressibility factor correlation seperti itu jadi kalau kita lihat dengan gas tinggal kita inputkan aja ya PP sama dengan ZRT seperti itu ya karena nilai Z nya sama dengan 1 maka nilai V sama dengan RT per P kita dapat nilainya 169, ini 169 cinematic tick promo ini coba kita kerjakan di Excel ya nah ini kita kerjakan di Excel ini untuk ideal gas yang untuk ideal gas nah sekarang kita coba kerjakan dengan menggunakan generalized compressibility factor dimana nilai Z sama dengan Z now omega Z 1 kita kerjakan yang B disini oke kita tulis dulu nilai dari T nya berapa T nya 510 T nya adalah 510 Kelvin ya kemudian nilai dari P nya adalah 25 bar P nya 25 5 bar nah disini kita perlu data apa kita perlu data nilai TC ya PC dan omega ya disitu yang kita perlukan nah ini diperoleh dari mana nilai TC PC omega kita proleh dari appendix B ya dari appendix B kita lihat di appendix B ini appendix B nah kita cari butan jadi tabelnya ini gak berhenti disini ya kemarin ada yang nanya etiline dimana pak tabelnya ini kalau anda scroll ke bawah ya ini masih lanjutannya nah ini etiline langsung aja disini etiline oke ini etiline langsung ketemu ya disini oke nah kita lihat tadi diminta punyanya siapa yang diminta yang diminta yang diminta punyanya nbutan disini nbutan nbutan itu berarti ini nbutan ini saya highlight oke nbutan ini kan nbutan oke biar kita ambilnya yang kita ambil nanti yang kuning ini ya nbutan data dari nbutan ini datanya nbutan ya data nbutan kita tulis disini nilai dari tc-nya nbutan itu adalah 425,1 425,1 kelvin ya satuannya harus ditulis nanti siapa tahu satuannya disitu munculnya celsius seperti itu kalian gak tahu pc-nya adalah 37,96 7,96 bar kemudian nilai wameganya kita peroleh disini 0,2 wamega tidak ada satuannya nah disini kita akan menggunakan data ini untuk menghitung apa menghitung tr dan pr seperti itu kita hitung disini tr tr sama dengan t per tc berarti t dibagi dengan tc disini pastikan ini satuannya sama ya kalau sama-sama kelvin atau sama-sama celsius seperti itu jadi tr sama pr itu tidak memiliki satuan karena satuannya sama dibagi ini pr-nya sama dengan p per tc disini nah kita sudah punya data tr tr dan tr seperti itu nah disini tadi kalau mau memperoleh si siapa namanya z-nya itu kan kita perlu data z0 dan omega z1 dimana rumusnya si z0 ya itu kan sama dengan z0 ditambah omega ya omega z1 nah nilai dari z0 dan z1 itu diperoleh dari tabel interpolasi z0 diperoleh dari interpolasi appendix d kalau tidak salah ya jadi appendix d ini nah disini appendix d sekarang kita coba cari tadi tr-nya itu adalah berapa tr-nya 1,19 tr-nya 0,65 tr-nya 1,19 0,5 dan 1,19 nah ini berarti ada di sekitaran sini ya 1,19 nah itu kan ada di ring sini nih disini nih ya kan disini sedangkan PR-nya tadi ada 0, PR-nya ada di 0,65 0,65 itu berarti sekitaran sini ya jadi nanti kita mau menginterpolasi di daerah sini oke mau menginterpolasi di daerah sini nah sekarang kita inputkan dulu ya kita buat tabel untuk membuat interpolasi buat interpolasi ya nah sekarang disini kan tadi minta apa namanya tabel tr sama pr ya disitu ini kita punya tr eh sorry punya tr ya disini punya tr disini punya tr oke nah tr-nya itu kan tr-nya di antara berapa 1,19 di antara berapa di antara eh PR-nya ya PR-nya sorry PR-nya itu di antara sorry PR-nya 0,65 berarti di antara 0,6 dan 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 dan 0,8 oke oke di antara ya di antara ya karena nanti ini kan kita isi punya kita di sini ya tr 0,65 ini sama dengan 0,65 di sini ini yang saya kasih warna kuning itu adalah data kita kemudian kemudian tr-nya itu adalah 1,19 tr-nya 1,19 1,19 itu berarti di antara 1,15 dan 1,2 seperti itu nah datanya yang kita akan kita ambil itu adalah data yang ini lurusnya ini ya berarti data data ini yang akan kita ambil oke ini saya senai dulu berarti di antara 1,19 kan di sini ya ini yang saya block ini ya tapi yang diambil ini yang diantara 0,6 dan 0,8 berarti di antara yang 1,2,3,4 ini yang akan kita ambil ya ini saya kemudian saya senai dulu oke ini data yang akan kita pakai sebentar ini tr-nya kan di antara 1,15 dan di sini ada 1,2 di sini sama dengan tr yang kita punya nah nilai dari ini ini kita inputkan di sini nah nilainya kan 0,8576 oke bawahnya 0,8779 di sini punya 0,8032 0,833 nah nilai kita yang mau kita cari itu yang ada di sini ini berapa nilainya kita nggak tahu ini data yang kita miliki ya saya beri seperti ini oke nah di sini kita mau nyariin ini caranya gimana caranya dengan menggunakan persamaan yang ada di sini untuk interpolasinya ya interpolasinya kayak gini ini lumayan panjang lumayan panjang nggak apa karena menghasilnya diminta yang akurat seperti itu saya begin ini ya biar nggak lupa ini kan sama nih berarti saya mau mengambil data di antara di 2 dan di 1 dan di 2 dan di 1 yang diminta adalah data yang di M ini ini kasusnya sama seperti itu oke seperti ini punya kita berarti kita buat rumus ya di Excel yang sama kayak gini yang sama kayak gini berarti di sini untuk mencari nilainya ini saya dikasih warna biru gitu ya ini nilai yang akan kita cari nilai yang akan kita cari dari interpolasi yang kita pakai seperti itu jadi nilainya yang akan kita cari yang gini oke berarti nilai M nilai M nilai M itu sama dengan nilai M kita nanti nilainya ngikut yang di sini nilai M sama dengan X2 ya ya ini ini memang agak ribet nanti ya agak ribet untuk tanda kurung-kurung yang terutama X2 minus X ya sorry X2 minus X oke X2 minus X dibagi dengan X2 minus X1 ya oke dikalikan dengan M11 M11 itu yang ini posisinya yang ini berarti ya dikalikan M11 oke ini saya kasihkan tanda kurung ini karena dikerjakan terlebih dahulu jadi ini aja ditambah dengan X minus X1 ya X minus X1 dibagi dengan X2 minus X1 ya X2 dikurangi dengan X1 dikalikan dengan M12 M12 yang menengahin disini berarti yang ini oke nah ini baru saya kasih tanda kurung ini artinya dikerjakan terlebih dahulu ya baru dikalikan dengan ini Y2 minus Y Y2 minus Y Y2 itu berarti yang ini Y2 minus Y nya yang ini oke dibagi dengan Y2 minus Y Y1 ini kita baru menyelesaikan satu yang ini aja satu yang kita baru selesai yang ini aja ini baru ditambahkan setelah itu baru ditambahkan disini nah disini bisa kita copy bisa kita copy ini kan hasilnya yang sama tinggal mengganti nilai M21 sama M22 nya sama Y Y minus Y1 per Y2 minus Y1 seperti itu ini saya copy ini kece 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 nah disini saya ganti disini kan tadi masih M11 ini saya ganti M21 M21 berarti yang bawah oke disini ini yang tadi itu masih M12 diganti ke M22 M22 berarti yang ini karena kan nilai X2 minus X ini kan sama ya X2 minus X plus X2 minus X1 X minus X1 X2 minus X1 sama dengan atasnya oke tinggal pengalinya ini ini yang diganti ini kan diganti Y Y nya kan ini ya berarti Y minus Y1 ya Y minus Y1 oke dibagi dengan Y2 minus Y1 nah jawabannya disini kita ketemu ini jawabannya berarti nilai Z0 nilai Z0 nya kita dapatkan 0,86 8462 seperti itu nah sekarang kalau sudah selesai kita bisa menghitung Z1 Z1 juga sama diperoleh dari interpolasi appendix D nah ini kalau kita sudah punya template nya seperti ini ini kita tinggal copy aja ya tinggal copy gak usah bikin persamaan nya lagi ini tinggal kita copy paste disini tinggal kita ganti aja nilai-nilai yang ada disini 1 2 3 4 ini kita ganti nilainya ya nah ini sama dengan ini kan PR tadi ya sorry PR disini ini PR nya disama dengan lagi juga sama dengan ke PR oke nah setelah itu tinggal kami nilainya ini kita lihat di tabel yang bawahnya di legisler ini yang bawah yang bawah untuk tabel Z1 Z1 nah ini tabel Z1 kita cek untuk nilai PR 0,8 diantara 0,8 dan 0,6 0,6 dan 0,8 dan PR nya 1,15 dan 120 berarti diantara ini ya diantara ini nanti oke ini saya snap juga dulu ya disini ya antara ini oke ini ini kan tabel ke atas jadi ini 0,6 kalau 0,8 benar nah ini kita pasir disini jangan lupa ya seperti itu berarti kita tinggal ikutkan 0,0 237 0,0 326 dan 0,0 396 serta 0,0 0,0 kita dapatkan nilainya adalah 0,0 3762 nah ini nilai Z0 sama Z berarti nilai Z ini bisa kita hitung dari persamaan ini berarti nilai Z nya berapa nilai Z nah disini Z sama dengan berarti berapa sama dengan Z0 nya tadi berapa Z0 nya ini kan ya Z0 ya ditambah dengan Omega Omega nya disini tadi kalikan Z 1 maka nilai Z nya itu adalah 0,87 24 21 4 maka nilai dari jadi yang diminta diminta apa diminta adalah molar volume ya V V itu sama dengan ZRT per P berarti ZRT dibagi dengan P gitu maka nilainya sama dengan Z kalikan R nya kita pakai 83,14 ya karena satuannya tadi dia adalah bar sama Kelvin nah nanti bisa dicek di appendix A plus kalikan dengan T T nya berarti T yang disini dibagi dengan P P nya ada di sini juga nah ditemunya ini ini berarti sepatnya cm kubik per mol nah ini kalau dibandingkan dengan jawaban dari si A itu ya lumayan jauh disini nah ini kalau di buku tadi ditemunya berapa 1,480,7 1,480,7 jawaban kita berapa 1,470,2 jadi melancangnya sedikit sedikit lancang mungkin disini karena ada pembulatan dia pakai pembulatan 3 angka nah disini kalau di Excel itu kan kita pakai 3 sampai 30 angka dibanding koma maka jawabannya mungkin sedikit berbeda oke jadi jawabannya kita ketemu sekian 1,470,9 2 cm per mol caranya seperti itu untuk menghitung nilai Z0 dan Z1 untuk menggunakan persamaan dari generalized compressibility factor seperti itu nah disini ternyata ini mungkin seperti itu ya caranya jadi lebih gampang kita cari dulu nilai Z nya Z0 nya kita interpolasi dari appendix D baik Z0 walaupun Z1 seperti itu oke sekarang kita lanjut nah disini ini ada ini juga ternyata persamaan kirial ya persamaan kirial yang kita hitung kemarin itu juga bisa diprediksi atau dikorelasikan oleh picture ya dengan menggunakan ascendant factor nah ascendant factor juga kaitannya juga masih dengan nilai dari TC dan BC nya seperti itu jadi fungsinya nanti tetap fungsi PR dan PR seperti itu jadi nilai Z nya ini misalkan untuk ini untuk secondary coefficient itu berarti yang B ini ya yang B ini nah ini kalau kita jabarkan nilai B nya itu adalah B kalikan PC per RPC disini nah kalikan PR per N ini kalau diganti nilai ini kan nilai B itu konstan nilai B nya konstan PC nya konstan R nya konstan PC nya konstan maka dia menjadi B topi kalikan PR per TR seperti itu sehingga nilai B topi ini ini bisa juga diperoleh dengan menggunakan persamaan ini B0 plus B3 B1 seperti itu nah nilai B0 sama B1 nya diperoleh dari mana itu pertanyaannya sekarang nilai B0 sama B1 nya diperoleh dari mana nah nilai B0 itu bisa dihitung ya dengan menggunakan persamaan ini oke B0 sama dengan 0,083 min 0,422 per TR pangkat 1 nah B1 nya 0,139 0,172 per TR pangkat 4,2 nah nanti kalau sudah ketemu B0 ini sudah ketemu B0 dan B1 anda bisa mencari nilai Z0 dan Z1 kalau sudah ketemu nilai Z0 dan Z1 tinggal dihitung aja Z sama dengan Z0 plus Omega Z1 seperti itu atau anda bisa masukkan ke sini Z0 sama dengan 1 plus B0 PR per TR ditambah Omega B1 PR per TR jadi bentuknya seperti ini coba sekarang kita praktekkan dengan menggunakan Excel ini cara yang kedua dengan menggunakan feature correlation for second serial bentuk bersamaannya bagaimana bentuk bersamaannya kita cari dulu bentuk bersamaannya tadi diminta yang ini yang kita gunakan yang ini yang akan kita gunakan jadi saya screenshot dulu yang akan kita pakai ini yang kita pakai untuk menghitungnya bentuk bersamanya seperti ini nah kan nilai PR sama PRnya tadi sudah ada di atas ini saya copy nilai PR PRnya data soalnya sekarang kita mau mencari nilai dari B0 sama B1 dulu disini saya mencari nilai B0 B0 itu sama dengan 0,083 dikurangi dalam kurung 0,422 dibagi dengan TR TR pangkat berapa 1,6 ketemu yang minus 0,2324 cari B1 sekarang B1 sama dengan 0,139 dikurangi 0,172 dibagi dengan berapa TR pangkat 4,2 TR pangkat 4,2 4,2 sekian ya tinggal kita masukkan aja disini berarti nilainya dari Z atau kita bisa mengatur nilai Z langsung tidak usah menghitung nilai Z0 sama Z1 karena ini kalau dijabarkan hasilnya sama aja tapi nilai Z itu sama dengan 1 ditambah ini kan saya kasih tanda kurung b0 dikalikan PR per PR ini ya ditambah dengan omega ya saya kurung juga biar terpisah ya omega dikalikan B1 dikalikan dengan PR dibagi dengan T PR nah kita dapatkan nilai Z 0,8789 kalau pakai ini tadi Z dapat 0,87214 jadi hampir sama nah dari sini kita bisa menghitung V nya V sama dengan ini tadi sama aja V nya sama dengan ZRT per P ZRT per T makanya nilainya berapa sama dengan Z dikalikan R nya 83 ke 14 kenapa kok pakai 83 ke 14 karena kebetulan satuan T nya itu adalah Kelvin satuan T nya bar nah untuk memilih R ini nanti disesuaikan ya satuan suhu dan tekanan yang dipakai dikalikan dengan T Dibagi dengan P nah dapatnya sekian jadi selesinya agak jauh nah disini 1479 ini 1490 nah seperti itu jadi memang caranya macam-macam untuk bisa memperoleh jawabannya disini seperti itu ini kalau disini tadi dia ketemunya MC ya MC ketemunya 1489 karena dia dipembulatkan 3 angka kalau di Excel kan diteruskan seperti itu nah sekarang bisa juga itu digunakan untuk menghitung nilai C dari persamaan virial juga seperti itu nah nilai C nya itu sama juga seperti ini jadi dia pakai bentuk persamaan ini ya bentuk persamaan ini nilai C nya itu kita peroleh seperti ini channel plus omega C1 nilai channel itu ini nilai C1 nya ya jadi dapatkan C topi seperti itu nanti C topi kita masukkan ke persamaan seperti itu nah oke sekarang kita cek dia bagaimana cara mengerjakan nah disini itu nanti dia melibatkan iterasi juga karena di sisi kiri ada Z di sisi kanan juga ada Z seperti itu maka nanti pakai iterasi coba kita kerjakan ya sekarang misalkan ini saya screen-screen dulu yang nilai untuk menghitung nilai channel nya ini kita mengerjakan sekarang pakai yang persamaan virial sampai C atau persamaan virial untuk koefisien seperti itu oke ini untuk persamaan menggunakan persamaan virial yang lebih panjang saya copy dulu seperti tadi oke disini kita menghitung nilai channel dan C1 dulu ya channel itu sama dengan 0,01407 ditambah 0,02432 dibagi dengan TR ya ditambah dengan nah ini saya kasih kurung eh sorry dikurangi 0,00313 dibagi dengan TR perangkat 10,5 nah ini channel nya sekarang C1 nya C1 sama dengan minus 0,02676 ditambah 0,05539 dibagi dengan TR pangkat sorry pangkat 2,7 ya oke ditambah dengan sorry dikurangi dengan 0,00242 dibagi dengan TR pangkat 10,5 oke sekarang kita cek maksudnya sama di buku sama gak dia ketemunya di buku untuk contoh soalnya ini nilai channel nya adalah 0,0039 sama 0,0067 nah sama ya channel sama C1 nya nah sekarang dari sini kita bisa menghitung nilai dari kita bisa menghitung nilai dari C topi yang ada di sini nilai C topi oke C topi nya nah oke sebentar ya C topi nilai dari C ini gak bisa di ini ya udah C aja gini ya dulu ya itu sama dengan C0 ditambah omega C1 sorry ditambah dengan sama dengan C0 ditambah dengan omega kalikan C1 ini nilai dari C nya sekarang persamaan nya kita lihat persamaan nya persamaan nya ini kan seperti ini ya ada Z Z nya ini nah nilai B B topi nya itu kita peroleh dari ini tadi dari apa namanya dari yang faal sebelumnya tadi ya nilai ini B topi nya kita peroleh dari sini B topi nya B0 plus omega B1 ini perlu kita hitung juga jadi kan disini sudah ketemu B0 sama B1 nya disini kita hitung juga saya copy saya copy ya kita itu adalah persamaan yang ini ya oke persamaan yang ini 1 plus di atas ya nah ini persamaan ini ya snack jadi kalau mau menghitung Z kita harus masukkan persamaan ini ya jadi disini kita pakai iterasi ya pakai iterasi pakai iterasi agar Z di ruas kiri sama dengan Z di ruas tanah maka disini kita perlu melakukan tebakan disini kita kasih Z awal Z awal kita samakan Z dengan Z yang kita proles dari sini ini saya kontrol C atau Z nya ini aja tidak apa-apa pakai Z ini juga tidak apa-apa ini di pasto value di pasto value oke sekian nah kita hitung Z akhir 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 yang kita hitung pakai persamaan maka disini sama dengan ya 1 ditambah B ya kan B dikalikan dengan PR dibagi dalam burung karena ini ada 2 ya PR kalikan Z ya TR TR dikalikan dengan Z awal ini ya oke nah baru ditambah dengan C oke dibagi dengan PR eh dikali ya sorry dikali dengan PR dikali dengan TR dikali dengan Z TR dikali dengan Z awal baru dikwadratkan oke 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 nah ketemunya sekian nah ini harusnya kalau tebakan awal kita benar maka tebakan akhirnya kan sama harusnya nah sama seperti di perhitungan persamaan akhirnya kemana nah disini kita hitung selisihnya ya selisih sama dengan misalkan saya pakai absolut Z awal diperangi Z akhir nah ini harusnya 0 kan ya nah ini bisa kita lakukan goal shift di sini oke goal shift to value 0 dengan mengganti sel Z awal nah seperti ini jadi ketemu jawabannya sekian sekitar 0,8682 ini yang kita ambil maka disini kita bisa menghitung volume volume sama dengan Z RT Z sekalikan 83,14 sorry 14 dikalkan dengan T dibagi dengan P selanjutnya 1473 cm3 per mol oke ini kalau dihitung dengan menggunakan persamaan virial yang menggunakan ini generalized correlation untuk virial sampai order ketiganya dia ya kita lihat jawabannya di sini tidak apa jawabannya sekitar 1485 kita ketemunya di 1473 karena selisih yang ini tadi 0,8 ini kan di excel sampai 30 angka di belakang koma disini dia dibulatkan ya ini dibulatkan di 3 angka seperti ini berhenti di 876 oke mungkin cukup sekian ya jadi materi kita di bab 3 ini berhenti di sini ya cukup sekian nanti ini menjadi ini ya bahan untuk kuis ya eh sorry bahan untuk UTS seperti itu jadi perhitungannya sampai perhitungan di sini seperti itu jadi selain virial EOS dan generalized correlation ini oke mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi di pertemuan berikutnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati